PEDANGDUT DANANG DA UNGKAP SIFAT ASLI DENI CAKNAN DAN BELA BONITA Belakangan, nama Deni Caknan sempat menjadi sorotan publik lantaran tidak dianggap menuntut istrinya harus serbabisa. Selain itu, dia juga dinilai tidak menghargai sang istri. Kendati begitu, Danang DA selaku teman mengungkapkan bahwa sebenarnya sikap Deni Caknan pada Bela Bonita berbanding terbalik dengan yang terlihat di depan kamera. Danang menyebut bahwa pelantun lagu Lost Doll ini sebenarnya merupakan sosok yang masih kekanakan. Lucu, dua-duanya memang menurut aku kekanakan-kan, faktanya memang Deni Caknan itu tidak sedewasa yang kalian lihat di televisi, ujarnya dilansir dari Tribun Jatim, Jumat, 13 Oktober 2023. Kalau kalian bisa lihat Deni Caknan di kamar misalkan bertiga sama Bela, sama aku, itu benar-benar yang kolokan. Makanya Bela sempat bilang, saya kira dulu dewasa, gitu, sambungnya. Lebih lanjut, Danang mengungkapkan bahwa sifat asli Deni Caknan yang kekanakan tersebut muncul karena bertemu dengan perempuan yang tepat. Di kesempatan yang sama, Danang membela temannya tersebut saat dianggap merendahkan Bela Bonita, terutama ketika keduanya hadir dalam sebuah tayangan podcast. Dia mengatakan hal tersebut bukanlah wujud merendahkan, melainkan hanya guyonan khas Deni Caknan. Terlebih, Danangda juga mengatakan bahwa Bela Bonita juga sudah terbiasa dengan tingkah suaminya tersebut. Terima kasih telah menonton!